Pemirsa ratusan pegawai dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongletan Kabupaten Bandung Barat Senin sore kemarin melakukan aksi protes kepada pihak manajemen rumah sakit karena gaji mereka selama 3 bulan tidak dibayarkan. Tidak hanya gaji pokok, tunjangan lain seperti BPJS, jasa pelayanan dan intensif COVID pun belum dibayarkan selama berbulan-bulan lamanya. Setelah berbulan-bulan tidak mendapatkan gaji, pegawai dan tenaga kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongletan Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi protes terhadap manajemen rumah sakit. Para tenaga kesehatan tersebut tidak menerima gaji selama 3 bulan, bukan hanya gaji pokok yang terlambat dibayarkan. oleh pihak manajemen rumah sakit, namun juga sejumlah insentif seperti jasa pelayanan BPJS sudah selama 1 tahun tidak dibayarkan. Selain itu mereka tidak mendapatkan insentif COVID sejak Maret hingga saat ini. Belum digaji, belum digaji selama 3 bulan, dari bulan September. Sementara itu pihak rumah sakit akan mengupayakan gaji karyawan mereka untuk 1 bulan saja yang akan dicairkan pada minggu ini. Belum terbayar gaji dengan jasa pelayanannya selama 2 bulan sekarang, 2 bulan berjalan dari September ke Oktober. Nah, memuncaklah pada hari ini, tadi kita sudah runding dengan pihak manajemen, kebetulan saya juga bagian daripada manajemen. Tadi dari manajemen, direktur yang mengatakan bahwa kita belum beres pekerjaannya, masih tetap kita perjuangkan, bukan berarti kita dari pihak manajemen membiarkan, tidak ada kata pembiaran kan gitu. Insya Allah di bulan sekarang, hari Rabu, paling taut hari Jumat, kita bayarkan 1 bulan dulu, jasbel sama gaji. Saat melakukan aksi protes, para tenaga kesehatan tersebut membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan ungkapan protes dan menuntut gaji mereka.